Shirobino Jidai Nah, pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang Boruto ketika memiliki teknik melihat masa depan. Sekarang memang terjadi perdebatan panas pada vilain Konoha tersebut, yaitu Jutsu Baru Rasengan Uzuiko. Rasengan ini benar-benar unik dan bisa dikatakan baru, karena diberediksi kuat bakal mampu menumbangkan kode, sang anak buah Ishiki Otsutsuki. Namun, di lain jurus Rasengan, rupanya teknik melihat masa depan juga menjadi penentu Boruto bisa memenangkan perlawanan kepada sosok yang dia hadapi. Ya, jurus ini digadang-gadang sudah dibelajari Boruto setelah merantau bersama adik Itachi, Uchiha Sasuke. Karena dalam beberapa kasus, ada fenomena di mana murid Sasuke memiliki potensi besar untuk menguasai teknik yang menjangkau masa depan. Dan pada chapter 2 Blue Vortex inilah, para fans mulai yakin kalau Boruto benar-benar bisa melihat masa depan Konoha sekaligus dunia ninja. Oleh karena itu, kembalinya dia ke Konoha bukan tanpa sebab. Boruto era timeskip sudah menebak momen ini akan terjadi dan harus segera diperbaiki sebelum sesuatu bahaya besar menanti di hadapan semua. Dan langsung saja kita akan lihat beberapa insiden yang diakini kuat sudah dilihat Boruto, sehingga dia harus turun tangan untuk mengubah takdir masa depan dunia Shinobi. Yang pertama, Boruto melihat bibit Yubi baru. Tanda-tanda ini mulai sudah terlihat jelas ketika chapter kedua dirilis. Di sini kita melihat kalau Shikadai, Choucho, Inojin, dan Kawaki melihat satu Sumiaka superior, berucap Otsutsuki. Dan cuma dialah yang berucap ketika Kawaki sudah tiba. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah kalau Sumiaka tersebut sudah memiliki pikiran. Dan terbebasnya dia dari penjara Jigen di dimensi lain membuat Sumiaka superior itu memiliki kesempatan besar untuk menjadi bibit Yubi, tanpa harus dikendalikan oleh Otsutsuki. Boruto sudah menyaksikan ini melalui masa depan, di mana pada akhirnya Kode tak bisa mengendalikan Sumiaka yang memiliki akal. Kode cobo melakukan transformasi Yubi menjadi kecil-kecil, dengan harapan dia menggunakan para Sumiaka sebagai alat perang, seperti kejadian Jetsu di Perang Dunia Shinobi keempat. Kengerian yang dimaksud Boruto itulah yang membuat dia harus turun tangan untuk adu mekanik dengan Kode dan memberi tahu di mana lokasi asli Yubi diletakkan. Murid Sasuke harus mencegah kembangkintan Yubi baru, apalagi jika jumlahnya sudah menjadi ratusan atau ribuan. Jika itu tidak dilakukan, Sumiaka yang lain cepat atau lambat akan memiliki pikiran dan akal. Layaknya satu Sumiaka superior yang dihadapi tim Inoshikacu sekaligus Kawaki sekarang. Monster berekor 10 itu bakal berjumlah sangat banyak, dan jika satu Yubi saja sudah bisa menghancurkan sebagian isi bumi seperti di era Naruto dulu, maka bayangkan jika Yubi berjumlah puluhan atau ratusan, seperti jumlah Sumiaka yang dibuat oleh Kode. Semua Shinobi sekuat apapun bakal auto-tewas dan tak akan ada perlawanan, karena semua jurus yang mereka punya mustahil ampuh melawan kekuatan satu Yubi atau beberapa dari mereka. Kematian Kode menjadi salah satu takdir yang pernah dilihat oleh Boruto saat menggunakan teknik menjangkau masa depan. Kedatangannya yang begitu epik dan langsung menantang Kode membuat para fans bertanya-tanya, apakah Boruto benar-benar bisa membuktikan kalau dirinya lebih kuat dibandingkan anak buah Yishiki? Apalagi setelah Amado melepas limiter Kode. Dia seharusnya jauh lebih kuat karena kekuatannya dimiliki setara dengan Jigen. Bayangkan saja Naruto dan Sasuke auto-sekarat ketika adu mekanik dengan pemimpin kara tersebut. Jadi jika power kode bisa disamakan dengan Jigen, maka seharusnya dia bisa setara atau lebih kuat dengan para pengguna karma yang lain, Boruto dan Kawaki. Namun Boruto dengan lantang mengatakan pada chapter terbaru kali ini, Aku hanya katakan sekali saja Kode, aku akan biarkan dirimu hidup. Sebagai gantinya kau akan menuntunku ke tempat Jubi berada. Dan dia melanjutkan, Aku jujur saja, membunuhmu itu mudah. Daripada mati sia-sia kenapa kau tak lakukan hal baik untuk dunia ini daripada membuang nyawamu. Kalimat ini cukup unik sekaligus menjadi misteri. Bagaimana dia bisa mengucapkan hal tersebut pada sosok Otsutsuki sekelas Kode? Nah, jawaban ini berada pada masa depan yang sudah pernah dia lihat. Dia bisa saja telah mempelajari semua kemampuan Kode dan mencari counter yang lebih kuat. Boruto berlatih keras dan menciptakan berbagai teknik ganas, demi bisa membuktikan ucamannya bukan isapan jempol belakang. Oleh karena itu, Uzu Ikora Singen adalah salah satu teknik spesial yang memang sudah dipersiapkan, dan sangat yakin bisa mengalahkan semua teknik Kode. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau Boruto harus menggunakan jurus GG Gaming. Pada chapter ke depan, dia akan menunjukkannya dan sudah terbukti bakal bisa menewaskan Kode 100%. Mimin memiliki asumsi kalau rasingan Uzu Ikoro hanya dipakai untuk membuat Kode sekarat saja. Karena pada akhirnya Boruto akan kembali menginterogasi anggota karat tersebut di mana sebenarnya lokasi Jubi melalui jalur pemaksaan. Nah, masa depannya diberediksi kuat telah dilihat Boruto juga berada pada kematian Sarada. Sebagian orang mungkin mengira kalau Sarada termasuk ninja yang sangat kuat, karena berasal dari generasi Uchiha. Apalagi dengan adanya time skip sekarang, kita melihat jelas kalau kekuatannya sudah mendekati Sasuke. Dari dia mampu mengasai Chidori secara efektif dan mengaktifkan Mangekyou Sharingan. Namun, bagaimana jika pada akhirnya Boruto mengetahui kalau usaha sekuat apapun di masa depan, Sarada akan tumbang di tangan musuh yang sangat mengerikan. Ya, teori inilah yang terjadi sekarang di mana Boruto sudah melihat takdir rekan tim tujunya itu meninggoy. Bukti ini bahkan bisa dilihat dari chapter kedua rilis dan kita tidak menyadarinya. Boruto berkata kepada Sarada untuk segera meninggalkan tempat dan mengurusi para Sumiaka. Dia mengucapkan, Sarada, ada banyak orang di luar sana yang tak bisa sampai. Kau uruslah itu, serahkan kode di sini padaku. Dan Sarada membalas, Boruto, kau sungguh tak apa-apa. Murid Sasuke ini menjawab, Kita bicarakan nanti, tapi untuk sekarang tetaplah hidup. Kata-kata tersebut cukup membuat Sarada terkejut sekaligus terheran. Bayangkan saja, Boruto tak menoleh sedikitpun ke arah Sarada sama sekali. Ini menimbulkan sebuah perdebatan dari para fans. Kenapa Boruto tak memiliki waktu untuk menoleh kehadapan anak Sakura itu dalam beberapa detik saja? Karena seperti yang kita tahu, kalau Boruto terkenal dengan senyuman dan keceriaan ketika bersama tim tujuh. Apalagi Sarada bukan bagian dari tawanan Shinjutsu Eida. Yang pada akhirnya, ada satu teori muncul. Dimana Boruto tak mampu untuk memandang Sarada karena dia melihat insiden kematian Sarada saat travel di masa depan. Ya, Sarada mungkin saja menjadi alasan besar Boruto sedingin sekarang. Selain di luar teori kematian Sasuke. Ini bisa terjadi karena Sarada adalah Shinobi yang sangat berjasa. Sarada menjadi penolong ketika dimana Shinjutsu Eida diaktifkan. Boruto bahkan mengucapkan terima kasih karena sudah membawa Sasuke untuk melakukan perjalanan selama 3 tahun. Namun sayang dia harus mengalami trauma akibat dia mampu menggunakan teknik melihat masa depan. Dimana Sarada harus tewas dalam insiden tersebut. Jadi, Boruto tak bisa memalingkan wajah kepada Sarada karena tak kuat dengan insiden yang menimpa rekan timnya itu pada waktu berikutnya. Dia mungkin tak bisa menolong Sarada karena ada gangguan lain yang menghadang. Dan itu menjadi sebuah penyesalan Boruto tak bisa melindungi teman-temannya. Ini masih menjadi misteri. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Yang terakhir, Boruto dipastikan sudah melihat masa depan kalau Shibai Otsutsuki akan muncul. Shibai merupakan Otsutsuki legendaris yang pernah dibicarakan Amado dengan memiliki kekuatan yang tak masuk akal. Bisa dikatakan teknik-teknik Otsutsuki adalah sebagian dari kekuatan Shinjutsu yang bisa juga dipakai oleh Shibai. Lalu Boruto yang mengetahui ini dari masa depan juga cukup panik karena tak bakal ada ninja yang bisa mengalahkannya. Boruto berusaha mencegah momen itu tak akan terjadi. Sekuat mungkin agar insiden kebangkitan Shibai yang mirip seperti sosok Kaguya era Naruto tidak terulang. Kebangkitan ini juga masih belum jelas bakal terjadi dari sosok kode Kawaki atau Melodi Jubi. Namun para fans beranggapan kalau Kawaki adalah opsi yang sangat pas untuk dijadikan kebangkitan Shibai di masa depan. Jadi akan terlihat sangat wajar kalau Boruto pada episode pertama sedang duel dengan Kawaki. Dia memiliki tugas untuk membantai Kawaki sebelum tragedi kebangkitan Shibai dimulai. Penggambaran Shibai sebagai karakter terkuat melebih Otsutsuki lain bakal menjadi ancaman luar biasa Boruto. Dan hanya dialah yang mengetahui fakta tersebut. Tugasnya sebagai ninja terakhir yang menyelamatkan dunia Shinobi sendirian bakal sangat berat. Jika dirinya tidak mencegah satu per satu dan sumber permasalahannya. Shibai menjadi awal kekalahan bagi ninja berambut kuning ini jika langkah-langkah yang dia lakukan terjadi kesalahan. Tapi jika menurut kalian pribadi hal apa saja yang sudah disaksikan Boruto ketika dirinya benar-benar bisa melihat masa depan duel dengan ninja. Isi jawaban kalian di bawah. Dan itulah pembahasan beberapa insiden yang diyakini kuat sudah dilihat Boruto. Sehingga dia harus turun tangan untuk mengubah takdir masa depan dunia Shinobi. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video.